Oke sobat nantar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel main nantar Nah kali ini kita kedatangan paket lagi ya sobat nantar ya Ini paketnya sudah datang dari 2 hari lalu di rumah Cuma kita baru sempat turun dari tempat kerja Dan hari ini pun saya coba unboxing dan coba mengerjakan Ini unit ini adalah unit besti gen 2 Informasi dari orangnya Ini kemarin dikirim dari pengirimnya Indra Joni Dengan nomornya dari Padang Panjang Padang Panjang Ini kemarin dikirim dari sana ya Dari Padang Panjang Dan hari ini sudah tiba 2 hari lalu sudah tiba Namun kita baru turun dari tempat kerja Dan kita langsung unboxing Kemudian nanti kita langsung proses ya Unitnya ya Untuk unitnya Bapak Indra Joni Oke kita coba lihat Semoga paketnya manaman Karena saya lihat paketnya ini seperti Kayak ada patahan gitu ya Sobat nantar ya Oke kita coba buka dulu Semoga manaman aja Kemarin sih saya suruh bengkar ya Jangan dipasang Karena takutnya Masihnya seperti ini aja ya Kayaknya kasih butuh ini Padahal sudah dipasang itu ya Dari JNT Express Semoga Semoga aman-aman jaya ya Kalau ada yang bengkok selesai Sudah terpaksa kita nambah kerjaan lagi nih Semoga dantar Bismillahirrahmanirrahim Semoga aman jaya ya Pernah juga saya kirim waktu itu Kemana ya Kirimana saya lupa Ada mama yang buat adek Eh kakak Alhamdulillah Sepertinya aman-aman aja sih Saya pegang Untuk unitnya ini Kelihatan sudah kelihatan Ini game juga ya Sobat nantar ya Semoga Tidak bengkok Karena kemarin Pernah saya ngirim Itu bengkok ini ya Alhamdulillah aman ini Alhamdulillah Oke Sobat nantar ini Pes tiga dua Majong Majong Gumarang Shooting Club Informasi dari beliau Terkadang nyangkut Terkadang tidak Terus ada rembesan angin Keluar di samping Ketika ditembakkan ya Tapi saya coba dulu Nah ini masih nyangkut juga Sia Sobat nantar ya Masih nyangkut Masih nyangkut juga Masih nyangkut Cuma terkadang tidak Terkadang nyangkut ya Jadi ini Kita akan proses Untuk Jadi untuk hand gripnya Gak ada dikirim ya Jadi cukup Dia kirim Chamber Bagian depan Dan bagian belakang Karena Setelah saya perbaiki Ini akan saya coba Untuk tes kebocoran ya Karena kalau Enggak mengirim ini Agak susah ya Mau tes kebocoran ya Sebuah tanter ya Dan rencana Saya coba akan Pastikan Untuk Powernya Akan lebih besar Powernya ya Seperti Bapak siapa Punya dulu ini ya Yang dari medan Coba kita Pastikan Nah ini Ketika Di adjust Itu gak Mau nyangkut ya Ketika di adjust Powernya Gak mau nyangkut Nah ini nyangkut Kalau diundur Oke Nyangkut Kalau kita Ajas masuk Full itu Ini kan masih ada Sisa dua Drat ya Nah ini Gak mau sama sekali Nyangkut ya Kalau di Yes powernya Jadi itu kendalanya ya Sobat ntar ya Terus Kita akan Benahi Rembesan Pada Rembesan Angin keluar Ketika ditembakkan Biasanya itu keluar Disini juga ada Disamping juga ada Ini ada Lejir sedikit ya Gak tau Dari kenanya Atau dari pengeriman Untuk Baut-bautnya Lengkap semua Bagian samping Covernya Untuk Baut yang disamping sini Gak ada ya Ini gak ada semua Dari atas Samping juga gak ada Ini ada Baut cover Kemudian Baut pengancing laras Juga gak ada Mungkin sudah dilepas Oke Ini rencananya Kita akan proses Selama Dua hari lah Kemudian Kita akan Kiri Gak orangnya Untuk Gen 2 ini Sebenarnya Sangat Gagah ya Finishingnya ya Sangat gagah Finishingnya Kemudian Lebih ringan Dari pada gen 1 Cuma Kendalanya Itu yang Untuk gen 2 BST gen 2 Itu adalah Di Seal Astetronnya Gak ada Kemudian Hamirnya Juga Sedikit kecil Cuma Kalau hamir kecil Itu juga Mengurangi Recoid Tapi Cari power Juga agak Sedikit Sedikit Oke Sobat Tantar Nanti kita Videokan lagi Setelah Unitnya Kita bereskan Kita akan Tes kebocoran Tes tembakan Sampai full Adjuster Hammernya ya Terhammernya ya Dan Setelah itu Kita Kemiliknya Setelah oke Baru kita Jadi Oke Terima kasih banyak Sobat Tantar Sudah selalu Mendunggu channel Menantar Mendunggu selalu Untuk like, komen, dan subscribe Kalau masih ada Teman-teman Yang punya Unit Besti Yang Masih menjadi Pajaman Silahkan Bisa dilihat Di video Saya sedang Untuk perbaikan Unit Besti Gen 1 Maupun Gen 2 Oke Sobat Tantar Nanti saya tunjukkan Juga Setelah Diganti Kuku Karena Kuku Yang saya gunakan Memang Bajangnya Sangat Mantap Oke Terima kasih banyak Kita Akhir dulu Video kita Kali ini Semoga Teman-teman Yang bisa Melihat video ini Bisa Di Share Untuk Teman-teman Yang masih Jadi pajangan Bestinya Semoga bisa Digunakan Kembali Oke Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu laras Dari Dimika Papua Terima kasih Terima kasih